Hujan deras malam itu tidak menyerutkan langkah Falmiki untuk masuk ke rumah sakit dan melihat keadaan istrinya yang akan melahirkan. Tak lama suara tangisan bayi telah terdengar dan salah satu perawat datang mengatakan kalau ia telah mendapatkan bayi laki-laki. Di bangsal khusus pun Jindal tertawa bahagia karena istrinya berhasil melahirkan bayi yang sehat sama seperti sahabatnya yang melahirkan bayi laki-laki juga. Sementara itu keadaan bayi Jindal tiba-tiba sudah tidak lagi bernyawa saat akan diserahkan ke ibunya Yahyif. Perawat tersebut mendatangi Falmiki yang telah meminjam telepon untuk mengabari bayi Jindal tiba-tiba tidak bernyawa. Ia tidak mau disalahkan. Falmiki terdiam karena bayi yang dibicarakan adalah bayi milik sahabatnya. Perawat itu dengan cepat menelpon tapi Falmiki langsung menghentikannya dan mengusulkan untuk menukar bayi tersebut dengan bayi miliknya. Keduanya pun menukar kedua bayi tersebut. Falmiki menggendong bayinya dan meletakkan di kasur bayi Jindal yang sudah tidak bernyawa lagi. Namun tiba-tiba putra Jindal menangis kencang setelah suara petir terdengar. Perawat tersebut mengucapkan terima kasih karena bayi tersebut masih hidup. Falmiki mengungkapkan anak tersebut tetap menjadi anaknya bukan anak Falmiki. Ia mau putranya tetap menjadi putra Jindal agar ia bisa hidup dalam kecukupan harta tidak seperti keluarganya yang selalu kesusahan. Ia akan membuat putra Jindal menjalani kehidupan seperti dirinya dalam kesusahan sedangkan putranya akan hidup seperti raja. Perawat tersebut mengungkapkan kalau itu adalah sebuah pengkhianatan yang tidak boleh dilakukan karena dosanya sangat besar. Namun Falmiki tidak peduli. Ia tetap menggendong bayi tersebut dan mendorong perawat yang mencoba mengambil bayi itu dari tangga hingga perawat tersebut tersungkur jatuh ke lantai dasar dengan luka di sekujur kepala. Tahun telah berlalu, semua tumbuh di bawah pengasuhan orang tua mereka. Jindal memberi nama putranya Raj, sementara bayinya diberi nama Bantu Nandu. Nama yang sangat aneh dan tidak disukai oleh banyak keluarganya. 25 tahun berlalu, Raj dan Bantu tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Bantu yang hidup dalam kesederhanaan dan kekurangan tidak pernah mengeluh, bahkan selalu berbahagia hidup dengan keluarganya. Bantu juga tumbuh menjadi pemuda yang sangat jujur. Kali ini Bantu akan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Saat di lift, ia bertemu dengan wanita yang sangat cantik. Hingga Bantu benar-benar kagum atas kecantikannya. Setelah tiba di lantai yang ia tuju, lagi-lagi Bantu bertemu dengan wanita cantik tersebut yang ternyata menjadi supervisornya. Akan tetapi, hal itu tidak bisa meloloskannya menjadi karyawan di bawah pimpinan Samara, wanita cantik yang telah mencuri hati Bantu. Di meja makan, keluarga Jindal mengungkapkan tentang sarang yang merupakan pemilik perusahaan mainan yang seringkali menggunakan kargo mereka untuk mengirim semua mainan ke luar negeri. Namun suatu hari, kecurangan sarang terungkap karena ia telah menyelurupkan barang terlarang di semua mainan yang akan ia kirim ke luar negeri. Hingga perusahaannya ditutup. Sarang mengirim kakaknya untuk bisa meminta Jindal membuka perusahaannya kembali, namun Jindal tidak mengikuti keinginannya. Gambaran itu mengungkapkan kalau Rats harus bisa mengatasi masalahnya bila ia terjun langsung ke perusahaan besar milik keluarganya. Rats mengiakan dan hari ini adalah hari pertama untuknya pergi ke kantor utama keluarganya. Jindal mengawasi pergerakan putranya untuk menemui kakak laki-laki sarang yang meminta membuka kembali perusahaannya. Rats merasa takut untuk menghadapinya dan ditekan oleh ayahnya untuk mengatakan tidak pada pria suruhan tersebut. Namun Rats belum bisa mengungkapkan kata tidak. Ia hanya tertawa dan nebur buat konyol di hadapan sarang dan juga kakaknya. Jindal langsung mengambil alih pertemuan tersebut karena ia yakin Rats tidak bisa diandalkan. Jindal tetap mengatakan tidak untuk keputusan yang diminta oleh sarang. Bahkan ia tidak lagi mau bekerja sama dengan sarang lain waktu hingga mengusirnya. Kakat, salah satu anak buah kepercayaan sarang, meminta bantuan Samara untuk bisa membuka perusahaan sarang. Namun dengan tegas Samara menolak karena memang perusahaan sarang bermasalah. Tapi kakak memaksa hingga menarik tangan Samara dan menekannya untuk mengatakan ia. Samara terdiam hingga tiba-tiba bantu ikut dalam pembicaraan mereka. Ia bahkan menjabarkan tentang pasal-pasal yang terkait perlindungan Samara. Bila melakukan tugas dengan terpaksa bahkan kakak bisa dituntut untuk hal itu. Jindal yang berada di tempat yang sama terkesima dengan kecerdasan bantu dan keberanian bantu untuk menolong Samara di muka umum. Hingga akhirnya kakak pergi dari tempat itu. Samara mengucapkan terima kasih sekaligus menerimanya untuk bekerja di kantor pengacara miliknya. Jindal tersenyum bangga melihat keberanian yang ditampilkan oleh bantu. Saat di rumah bantu menceritakan pada Falmiki kalau ia telah berhasil mendapatkan pekerjaan. Namun sama sekali ia tidak mengungkapkan rasa suka bahkan ia memberikan benda-benda bekas pada bantu saat ia meminta dibelikan sepatu baru untuk ia kenakan di kantornya nanti. Falmiki selalu mengunjungi perawat yang masih terbaring dalam keadaan koma selama 25 tahun. Bahkan ia selalu mencari kesempatan untuk bisa menghabisi perawat itu dan membungkam semua rahasia yang selama ini diketahui oleh perawat tersebut. Samara yang datang menemui keluarga Rats bersama ayahnya terkejut ketika melihat Rats bertingkah konyol saat menemui mereka. Jashev yang merupakan ibu Rats berniat untuk menjodohkan Rats dengan Samara dan memintanya mengantar Samara keliling rumah mereka. Samara yang sama sekali tidak menyukai Rats membuatnya melakukan hal yang sangat konyol. Dan berharap Rats tidak menyukainya. Bahkan ia mengatakan kalau ia menyukai sesama jenis juga. Hal itu sangat mengejutkan Rats terlebih saat ia melihat Samara merokok. Namun bukannya menolak Samara menjadi calon istrinya, ia malah ingin mempercepat pernikahan dengan Samara hingga membuat Samara sedikit kesal. Samara menceritakan semuanya kepada bantu dan meminta pertolongannya. Bantu terdiam saat Samara menanyakan apakah ia mencintai Samara. Dengan yakin bantu mengungkapkan kalau ia benar-benar jatuh cinta kepada Samara. Dengan cepat Samara mengungkapkan kalau ia juga mencintai bantu. Keduanya pun berjanji akan menjalani hubungan ini sebagai sepasang kekasih. Sarang kembali datang menemui Randip Jindal. Namun Randip terus mengungkapkan kalau ia tidak akan mengubah keputusannya. Bahkan ia tidak takut dengan tantangan yang dikatakan oleh sarang kepadanya. Hingga tiba-tiba sarang menikam Randip menggunakan payung yang telah ia selipkan sebilah pisau hingga darah mengucur deras dari balik baju Randip. Setelah Randip tidak sedarkan diri sarang pergi begitu saja. Dan di saat bersamaan bantu datang bersama Samara untuk mengatakan tentang hubungan mereka. Namun bantu terkejut ketika melihat Randip tergeletak tepat di bawah mejanya. Mobil dikendarai oleh bantu dengan cepat untuk bisa menolong Randip ke rumah sakit. Bersama Samara ia mendorong kasur yang membawa tubuh ayahnya sambil terus menjaga kesadaran Randip. Bantu tidak pernah berhenti memanggil nama Randip. Di saat bersamaan perawat yang baru saja menjalani beberapa perawatan sedikit menyadari kehadiran Randip di sekitarnya. Randip berhasil dibawa ke ruang IGD. Bantu melihat ke arah perawat tersebut dan mendekatinya. Perawat tersebut berusaha menyebut Randip dan bertanya tentang apa yang terjadi. Bantu mengungkapkan kalau Randip mengalami kecelakaan. Dan tak lama Falmiki datang dengan cepat bantu mengungkapkan kalau Falmiki adalah ayahnya. Perawat itu bergetar dan mencoba membuka rahasia yang selama ini ia pendam. Mendengar penekanan suara perawat itu bantu duduk kembali dan mendengarkan semuanya kalau ayah kandungnya adalah Randip bukanlah Falmiki. Bahkan ia mengungkapkan semua kejadian yang dialami bantu dan raj saat masih bayi. Keadaan perawat tersebut tiba-tiba tidak stabil hingga dalam waktu hitungan detik ia tidak sadarkan diri. Tak lama ia mendengar suara Yasif, ibu Raj menanyakan keadaan suaminya. Ia memandang wajah ibu kandungnya dari jauh dan lagi-lagi air matanya tidak bisa ia tahan untuk keluar dengan sendirinya. Perlahan ia mendekatinya yang tengah bersama Samara juga. Samara memperkenalkan bantu dan mengatakan kalau bukan karena bantu Randip tidak akan mungkin bisa selamat. Ia meminta Kailas, orang kepercayaannya untuk memberikan bantu uang dan pergi dari tempat ini. Dan dalam perjalanan keluar dari rumah sakit tersebut mereka bertemu dengan perawat dan ia baru mengetahui kalau perawat itu sudah tidak bisa diselamatkan. Ada raut kebahagiaan dari wajah Falmiki tapi ia tidak mengakui pada bantu kalau ia mengenalnya. Hingga tanpa sadar bantu tiba-tiba menampar ayahnya sendiri dan pergi meninggalkannya seorang diri di rumah sakit itu. Pada suatu kesempatan bantu mengungkapkan pada Falmiki kalau ia bukanlah ayah kandungnya. Falmiki terdiam terlebih ketika bantu mengungkap kalau ia adalah putra kandung Randip. Falmiki mengiyakan dan mengatakan kalau ia ingin putra kandungnya bahagia. Bantu menangis dan mengungkapkan kesalahan apa yang telah dibuat oleh orang tuanya padanya hingga ia harus dihukum selama 25 tahun. Falmiki meminta untuk tidak memberitahu semua rahasia ini. Bantu mengungkapkan kalau ia bebas melakukan apapun hingga memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang sebenarnya. Bantu yang telah tiba di rumah sakit tersebut memperhatikan ayahnya dari luar ruangan tersebut. Namun ia terkejut ketika melihat ibunya tidak memperlakukan ayahnya dengan lembut bahkan ia sama sekali tidak mau membantu ayahnya mengonsumsi obat. Bantu juga memperhatikan tingkah Rats yang dianggapnya tidak sesuai dengan usianya. Orang-orang kepercayaan ayahnya pun tidak luput dari pengawasan Bantu yang ia ketahui telah melakukan korupsi di keluarga Randip. Jindal kakeknya meminta Bantu untuk duduk berhadapan dengannya secara langsung. Bahkan tiba-tiba ia memeluk Bantu sambil mengungkapkan kalau ia bisa bekerja di perusahaannya. Dengan senang hati Bantu menerima tawaran yang diberikan Jindal untuknya. Rats terkejut ketika melihat Bantu datang menemuinya di kapal pesiar. Tak lama Jindal datang menemui mereka dan meminta Bantu untuk kembali. Tapi Bantu terkejut ketika melihat tekanan yang dilakukan oleh Rats kepadanya. Hingga Bantu mulai mengetahui kalau Rats telah bekerja sama dengan Fingkran dan juga Sarang. Melihat Jindal dan Bantu hadir di tempat itu mereka bersama-sama menyerang Vandal. Tapi dengan cepat Bantu menolongnya dan membalas serangan mereka. Bahkan ia sama sekali tidak suka mereka menyentuh kakeknya. Rats benar-benar terkejut ketika Bantu mengetahui bisnis haramnya. Bahkan Jindal yang selama ini ia bodohi tahu dalam waktu bersamaan. Tak lama saat Bantu dan Jindal mau meninggalkan pelabuhan. Mereka bertemu langsung dengan Sarang sambil memperhatikan payung. Yang ia tahu telah dipakai untuk melukai ayahnya. Bantu mencoba menemui Randip dan mengaku kalau ia adalah karyawan baru di perusahaan Randip. Bantu dengan terang-terangan mengungkapkan kalau ia dan ayahnya tidak cocok sebagai suami istri. Hal itu sangat mengejutkan Randip dan juga Yasef. Bantu tanpa takut menelanjangi semua yang ditutupi antara Randip dan juga Yasef. Semua yang mendengar hal itu terkejut terlebih ketika Bantu mengungkap kalau Randip telah berselingkuh selama 7 tahun. Randip menampar wajah Bantu dan meminta ia menghentikan ucapannya. Tapi Bantu tidak sama sekali menyerah. Ia bahkan menantang ayahnya untuk mengungkap kejujuran yang selama ini ditutupinya. Hingga Bantu pergi sambil mengusap air matanya yang sudah terlanjur tumpah ke pipinya. Randip mencoba berbicara pada istrinya malam itu. Mereka mulai berbicara dari hati ke hati. Karena mereka sadar apa yang dikatakan oleh Bantu semuanya benar dan tidak ada yang mesti mereka tutupi lagi. Walau tidak bisa dipungkiri kalau Yasef sangat hancur terlebih ketika menunggu Randip meminta maaf kepadanya. Randip mengubah posisi duduknya dan mulai menggenggam tangan istrinya. Ia mengungkapkan kalau ia menatap mata istrinya dan kali itu ia mengatakan maaf dengan sangat tulus sambil menangis dan terus menggenggam tangan istrinya. Keesokan harinya Bantu diminta oleh Jindal untuk datang tepat waktu ke kediamannya sambil mengirimkan pakaian terbaik untuk Bantu. Dengan cepat Bantu membuka baju tersebut sambil tersenyum ia membaca tulisan selamat diwale Bantu pulanglah. Air mata Bantu mengalir dan dengan bersemangat ia mendatangi rumah kedua orang tuanya mengenakan pakaian yang telah dikirim kakeknya untuknya. Semua tersenyum melihat kebahagiaan itu terlebih ketika melihat ayah dan ibunya bersatu bersama-sama. Namun air mata Bantu kembali mengalir ketika melihat ibunya mencium kening Raj. Kejupan yang sudah lama ia impikan dari seorang ibu kandungnya. Kebahagiaan keluarga tersebut tidak berlangsung lama karena saat Yasef memasuki toilet ia terkejut melihat sarang telah hadir di dalamnya. Sarang meminta Yasef untuk berbicara hingga semua merasa kehilangan Yasef karena sarang membawanya. Ia juga meminta tebusan sebesar 50 miliar dan saham dari semua perusahaan itu. Raj mencoba menenangkan ayahnya dan menyanggupi menyelamatkan ibunya. Tapi Falmiki mencoba mencegah karena sarang adalah orang berbahaya. Namun Raj tetap ingin menyelamatkan ibunya sekaligus meminta kepercayaan dari ayahnya. Raj tiba di tempat sarang dan bertemu dengan Finkran yang tengah duduk seorang diri. Finkran meracau tidak jelas di hadapan Raj yang terus bertanya di mana ibunya. Mendengar hal itu Raj terdiam dan terkejut ketika mendengar cerita kalau sebelum kedatangan Raj bantu telah lebih dulu datang dan menyelamatkan ibu mereka. Sementara di rumah Jindal mengungkapkan kebenaran tentang masalah lalu bantu dan penukaran bayi yang dilakukan Falmiki terhadap mereka. Jindal tanpa ampun menamparnya berulang kali dan mengungkapkan ia telah mendengar semua yang dikatakan oleh perawat di rumah sakit. Ia sangat kecewa karena Falmiki telah menghianati keluarganya. Namun Jindal merasa bangga karena bantu sama sekali tidak dendam dan marah dengan apa yang dilakukan oleh Falmiki. Bahkan dengan tulus ia telah menyatukan kembali orang tuanya yang lama tidak terlihat saling mencintai. Bantu mendekati Randip dan memintanya untuk tenang hingga tanpa sadar ia memanggil Randip dengan sebutan ayah. Mendengar hal itu Randip menghentikan tangisnya dan langsung meuluk serta mencium kening putranya itu. Randip meminta bantu untuk bisa menemui ibunya dan memberitahu semuanya tapi bantu menolak karena ia tidak ingin melukai hati ibu yang selama ini telah ditipu dan sangat menyayangi raj putranya yang sejak kecil telah ia rawat dengan tulus. Tak lama Yasef datang dan mengatakan kalau bantu adalah orang asing yang mampu memberikan senyum di rumah ini. Senyum yang selama ini hilang. Bantu tersenyum dan sangat bahagia ketika ibunya memeluknya dengan tulus. Bantu menangis haru dan membalas pelukan ibunya yang selama ini ia rindukan. Raj tiba-tiba memeluk bantu dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan ibunya. Yasef memberikan pengumuman kepada Falmiki kalau ia akan mengangkat bantu sebagai CEO di perusahaannya dan mengizinkannya tinggal bersama mereka di rumah ini. Bantu mencoba berbicara dari hati ke hati pada Falmiki dan membicarakan masa lalunya yang sangat tidak bisa ia lupakan. Karena tanpa Falmiki dan didikannya ia tidak mungkin bisa sekuat dan setangguh hari ini. Falmiki terdiam dan merasa malu terlebih ketika bantu memberikan sepeda motor baru kepadanya. Sepeda motor yang selama puluhan tahun sangat ia impikan. Falmiki mendekati sepeda motor warna merah tersebut dan mulai mengendarainya. Bantu dengan cepat mengejarnya dan menumpang pada Falmiki untuk kembali ke rumah mereka. Keduanya pun tertawa gembira karena mereka masih bisa bersama-sama dan bantu sama sekali tidak pernah membenci dirinya atas perlakuan buruknya di masa lalu. Film pun selesai. Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Sehazada. Bantu yang sempat tertukar dengan Raj ketika bayi akhirnya mampu kembali kepada ayah kandung dan ibu kandungnya sendiri. Ia berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang layak untuk dapat menyatukan keluarganya yang sempat terpisah. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!